Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Septia Depi Dari kelas 5G Prodi PGSD Universitas Muhammadiyatanggram Dengan NIMP Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah Yaitu pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Awiria MPD Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya Yaitu berikan contoh landasan psikologis terhadap pengembangan kurikulum 2013 Nah jawabannya adalah Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum 2013 itu Merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan Yang membahas tentang berbagai informasi kehidupan manusia Dan pada umumnya serta gejala yang berkaitan dengan aspek kurikulum pribadi manusia Serta tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi anak didik kita di sekolah Psikologis adalah ilmu yang mempelajari sikap dan tingkah laku pada manusia Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia tersebut Karena itu pengembangan kurikulum harus dilandasi dengan psikologi sebagai acuan Dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan Contoh dari pengembangan landasan psikologis dalam kurikulum 2013 Misalnya penerapan atau penetapan kurikulum bagi anak SD dan anak SMP pun atau SMA pun berbeda Karena kalau di SD itu masih menggunakan pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu Sedangkan di mana pelajaran tematik itu mencangkup beberapa mapel di dalam satu buku Jadi dipelajari secara terpadu dan saling berkaitan Sedangkan pada jenjang anak SD atau SMA itu masing-masing mata pelajarannya pun sudah terpisah Sesuai dengan bidang studinya Jadi tidak digabung seperti di pelajaran anak SD Yang kedua adalah pengembangan program pendidikan Misalnya penyusunan jadwal mata pelajaran dan jadwal ujian yang dilakukan di sekolah Menyusun jadwal pembelajaran atau jadwal pelajaran diperlukan pengetahuan psikologi pendidikan Karena tingkat kesukaran antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya pun berbeda Jadi agar seluruh materi pelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswa Maka perlu penyusunan jadwal pelajaran dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran baik urutannya maupun waktunya Misalnya mata pelajaran matematika ditempatkan pada jam pertama Agar dapat diterima dengan baik oleh siswa Sedangkan mata pelajaran seni ditempatkan pada jam terakhir untuk meningkatkan gairah belajar siswa Yang sudah lelah oleh berbagai materi pelajaran yang berat sebelumnya Dan yang ketiga adalah penentuan jurusan atau program Jadi pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik Jadi kita harus mengetahui program apa atau pelajaran apa atau jurusan apa yang diminati oleh siswa Untuk meningkatkan atau mengembangkan psikologi anak tersebut Dan jawaban yang telah saya sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton